Halo 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 Digi Creators Pada video kali ini kita akan melakukan komparasi antara sang super great goalkeeper Genzo Wakabayashi dengan sang keeper karate Ken Wakashimashu Penasaran? Stay tuned! Kedua penjaga gawang ini sama-sama berasal dari Jepang yang hidup dalam satu masa yang sama Wakabayashi memiliki nama panjang Genzo Wakabayashi Namanya dirubah dalam beberapa versi sesuai negara di mana anime ini ditayangkan Di Amerika Latin dan Eropa ia disebut Benji Versi Arab ia disebut Walid Serta Thomas Price dalam versi Perancis Sedangkan Wakashimashu memiliki nama panjang Ken Wakashimashu yang mana pada versi Amerika Latin ia dipanggil Richard Stax-Stax Di kebanyakan negara Eropa ia disebut dengan nama Ed Warner Wakabayashi memiliki julukan sebagai super great goalkeeper atau SGGK Sedangkan Wakashimashu memiliki julukan sebagai keeper karate karena kemampuan karatenya sering ia aplikasikan saat bermain bola Pelatih yang menempa Wakabayashi bernama Tatsuo Mikami Sedangkan pelatih Ken Wakashimashu sama dengan pelatih Yuga Kojiro yaitu Kozo Kira Ketika masih SD Wakabayashi memiliki tinggi badan 161 cm dengan berat 55 kg Sedangkan Wakashimashu memiliki tinggi badan lebih pendek yaitu 159 cm dengan berat 60 kg Saat tumbuh remaja, tepatnya masa SMP Wakabayashi memiliki tinggi badan 170 cm dengan berat badan 63 kg Di usia ini, tinggi Wakashimashu meningkat menjadi 172 cm dengan berat badan 60 kg Di masa karir profesional keduanya tinggi Wakabayashi adalah 183 cm dengan berat 77 kg Di usia yang sama, tinggi Wakashimashu adalah 185 cm dengan berat 74 kg Tim yang pernah dibela Wakabayashi hingga saat ini adalah Sutetsu ES Nankatsu SC Hamburg Junior Timnas Jepang U15 saat ia berlaga di turnamen Perancis Sekali ia pernah membela timnas Jerman U19 di mana Wakabayashi menjadi pemain naturalisasi saat melawan Belanda U19 yang berujung pada tangannya yang cedera Langkapnya tentang cedera Wakabayashi silahkan cek di video di atas ya Timnas Jepang U19 saat ia berlaga di World Youth Selanjutnya tim yang dibela Wakabayashi adalah Hamburg Senior dan timnas Jepang U23 di kubu Wakashimashu tim yang pernah dibelanya adalah Meiwa ES dan Nankatsu ES ia membela tim Nankatsu dalam friendly match yang diabadikan dalam manga Kapten Tsubasa Endless Dream yang merupakan edisi spesial 40 tahun Kapten Tsubasa bagi yang penasaran dengan alur cerita Kapten Tsubasa Endless Dream tunggu di video berikutnya ya tim yang dibela selanjutnya adalah Toho MS timnas Jepang U15 timnas Jepang U19 dan timnas Jepang U23 Pada karir profesionalnya ia membela tim Nagoya Grampus Sepanjang karir pertandingan Wakabayashi yang dimunculkan dalam manga Kapten Tsubasa ia telah memainkan pertandingan sebanyak 42 pertandingan Wakashimashu lebih unggul dalam jumlah pertandingan di mana ia telah memainkan 45 pertandingan dari sisi gaya bermain Wakabayashi cenderung lebih defensif ia mengutamakan pertahanan agar lawan tidak bisa mencetak gol sedangkan Wakashimashu lebih cenderung ofensif sehingga ia sering membantu penyerangan itulah alasannya mengapa di antara kedua keeper ini walaupun sama-sama pernah mencetak gol Wakashimashu lebih unggul dengan 5 gol sedangkan Wakabayashi hanya pernah mencetak 1 gol So, kalian pilih yang mana? Wakabayashi atau Wakashimashu? Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.